Bismillahirrahmanirrahim Paling besar pahalanya Disebutkan Jadi sholat Zakat Haji Jihad Bakti sama orang tua Ini kalah semua Dari sisi pahala dengan puasa Sisi pahala Betul Sholat adalah awal amal yang dihisap hari kiamat Benar Tetapi Teman-teman sekarang Dari sisi pahala Tidak ada yang ngalahin puasa Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu Kata baginda Nabi SAW Allah berfirman Kullu amal ibn Adam Lahu Semua amal ibadah Anak Adam Miliknya Terjemahan lainnya adalah Sudah ditentukan kadar pahalanya Alhasanatu biasyri amthaliha Ila sabamiyya di'afin Ila adhaafin kathira Satu pahala amal mereka Kalau mereka Lebih konsentrasi Lebih khusyuk Lebih ikhlas Maka Satu pahala Bisa menjadi sampai Sepuluh kali lipat Bahkan Tujuh ratus kali lipat Yaqulullahu ta'ala Allah lalu berfirman juga Ila siyam Ila siyamahu wa syarabahu min ajli Dia meninggalkan syahwatnya Makanannya Minumannya Karena aku Kata Allah Lissa ini Farhatan Untuk orang yang puasa Kata Allah Aku siapkan Dua kegembiraan Farhatun inda fitri Kegembiraan Pada saat dia sedang Berpuasa Berbuka puasa Karena hausnya hilang Wa farhatun inda liqai rabbih Dan kegembiraan Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Dan bau mulutnya Orang yang sedang puasa Lebih wangi di sisi Allah Daripada Bau kasturi Ini di sisi Allah ya Jangan salah faham Nanti kemudian Bau mulutnya Ramadan Tiup-tiupin ke orang Nah Wangi ini Karena Allah Nabi bilang Kalau itu lebih wangi Darabu kasturi Ditanya Di mana Kaabah Di Mekah Bisa pinzan orang nanti ya Bukan itu yang dimaksud Allah menilai Kalau mulutnya itu Karena tidak makan Tidak minum Di sisi Allah Dinilai lebih wangi Dari bau kasturi Ada sebagian ulama Yang maksudnya Yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jal Akan memberikan kelebihan Orang-orang yang berpuasa Di hari kiamat Nanti di surga Setiap ngomong Maka akan keluar Bauar baui Nabi Wangi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi